Intro Selanjutnya pemirsa Ketua Komisi 4 TPRD Kalsel Muhammad Lutfi Saipuddin mengapresiasi inovasi kinerja perpustakaan daerah Hal ini disampaikan saat peninjauan keperpustakaan Kabupaten Tabalong Roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Tabalong oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan juga dihadiri pengelola perpustakaan sekolah, desa, dan guru berlangsung di Aula Kantor Dispersif Kabupaten Tabalong Menurut Kepala Dispersif Kalsel Nurliani Derdi lewat kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong Terlebih kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Kaltim, wilayah Ibu Kota Negara Baru Disamping itu juga meningkatkan pengetahuan bagi para peserta dalam pengelolaan perpustakaan yang baik sehingga mampu menumbuhkan minat baca di lingkungan sekolahnya masing-masing Ini terpilih karena ini adalah prioritas kami mengingat Kabupaten Tabalong ini berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara jadi sudah saatnya bahkan seharusnya dari sebelum-belum ini kita mengadakan sosialisasi minat baca yang lebih kencar agar sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong ini bisa diperhitungkan di IKN tidak hanya dihitung tapi kita mau diperhitungkan untuk itu SDIB kita harus betul-betul berkualitas Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Lutfi Saipudin yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut mengapresiasi inovasi kinerja perpustakaan daerah khususnya di Kabupaten Tabalong untuk itu pihaknya mendorong peran serta semua pihak khususnya pemerintah daerah baik legislatif maupun eksekutif untuk bersinergi dalam membumikan budaya literasi di Kabupaten Tabalong seperti kita ketahui literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis tapi juga mengelola informasi, menanalisa, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan dan itu semua bahan informasi, pendidikan informasi ini bisa kita dapatkan di perpustakaan jadi oleh karenanya tadi saya pada saat sosialisasi mengharapkan semua peran semua pihak dimulai dari keluarga tentu bisa menumbuhkan minat baca gemar membaca sejak usia dini pada saat mungkin kita ingin menidurkan anak-anak kita yang usianya balita kita sudah mulai mengajarkan di sana pada saat itu kita dengan membaca bersama dengan anak kita atau di dunia pendidikan mungkin setelah sebelum memulai kelas bisa disisikan waktu 10-15 menit wajib membaca bebas membaca apa saja tapi dengan tentu dengan pengawasan dengan oleh wali kelasnya masing-masing ini terobosan-terobosan inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan dan mudah-mudahan di Tabalong bisa teraksana dengan juga tentu kita harapkan dukungan dari pemerintah baik legislatif maupun eksekutif ini sehingga dengan majunya literasi di Tabalong tentu ini akan membuat kemajuan pembangunan di Tabalong selain menyasar pengelolaan perpustakaan yang baik dispersif Tabalong juga membuat aplikasi bernama e-pusda Kabupaten Tabalong guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses koleksi buku bacaan di tengah era digitalisasi saat ini Erwin Yudanwari, BancarTV